Polres Bengkayang ikut menekan kasus balita wasting atau kurang gizi dan stunting melalui bantuan sosial dan pemeriksaan kesehatan. Penekanan kasus wasting dan stunting ini digencarkan hingga ke tingkat kecamatan melalui polsek-polsek. Sejak awal tahun 2022 hingga tahun 2023 ini, Polres Bengkayang sudah membagikan ribuan bantuan sosial kepada balita penderita wasting atau kurang gizi dan stunting atau gangguan tumbuh kembang anak berupa sembako, susu permula, dan pemeriksaan kesehatan gratis. Paket bantuan yang diberikan menyebar di seluruh polsek dengan total 1.132 paket sejak November 2022 hingga Februari 2023. Kapolres Bengkayang AKBP Bayu Suseno mengatakan, bansos untuk penderita wasting dan stunting menyelaraskan program nasional sekaligus menjadi bentuk kepedulian Polri menekan kasus balita wasting dan stunting khususnya di Kabupaten Bengkayang. Apa yang kami lakukan ini bisa menginspirasi pihak-pihak lain sehingga nanti ke depan kegiatan ini bisa berkesenanggungan. Karena kami dari pihak polisian ini hanya bisa menginisiasi dan mudah-mudahan apa-apa yang kami sajikan kepada bapak-bapak dan ibu sekalian serta adik-adik ini dapat sedikit membantu untuk meningkatkan kualitas perekonomian bagi bapak-bapak dan ibu sekalian serta adik-adik. AKBP Bayu Suseno berharap ke depan pembagian bansos dapat berkelanjutan sehingga angka kasus balita wasting dan stunting dapat terus ditekan. Dari Kabupaten Bengkayang, Stepanus Robin, Ruay TV mewartakan.